Hai halo selamat pagi from the Maylion Park of Singapore kali ini aku bakal menggrebek atau di getas-grebek tas dari seorang kru kapal pesiar jadi aku pengen tahu dan kalian mungkin juga pengen ngerti apa sih isi-isi tasnya dari kru kapal itu kalau dia lagi jalan-jalan kebetulan sekarang ini kita lagi jalan-jalan di Singapura daripada penasaran langsung aja aku kenalin siapa orangnya ya dan ini dia ada temen aku kenalin dong diri kamu yang kenceng dong Bang 20 21 apaan lu all right jadi ngomong-ngomong kita itu lagi ada di Maylion Park jadi patung singanya yang fenomenal itu dan juga gedung yang ada di sebelah sana kenapa ini sepi karena lagi pagi midnight ya after midnight malam udah pagi ya sudah jam 1 kurang lima oke kita kau masuk di getas gerebek tas dari judulnya udah ketahuan ya kalau kita pengen tahu isi tas kamu jadi kita situ menggerbek isi tas dari beberapa profesi kalau kamu boleh cerita dong profesi kamu tuh apa sih di kamar pesiar ya sebagai apa Pak di restoran baiklah baiklah seperti yang ngomong itu seperti yang ngomong ya masuk kita lihat isi tasnya bentar-bentar ngomong-ngomong jam segini bisa keluar tuh lagi ngapain sih lagi dry dog oh gitu jadi ada kerjaan malamnya kan jadi bisa keluar ya temen ini interlion disini udah ini ya ke tiga kali tiga kali di sini nggak ngambil foto orang-orang sudah banyak ya oke langsung kita lihat tas kamu kok buat tas apa buat tas ransel ya ya soalnya kan takutnya hujan tadi jadi ada bawa payu jadi udah jadi bawa tas gede keluarkan satu persatu nggak boleh ada yang disembunyiin kalau udah ditaruh di sebelah situ ya yaa itu apa air minum berapa harganya kak segitu di sini berapa dua setengah dollar what dirumah berapa enggak nyampe 7 ribuan gitu deh hehehe orang-orang Singapura ya terus iiii payu sama raincoat oh tuh tas plastik alright jadi biar nggak basah tasnya cintanya oke 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 yes terus apalagi ini dompet dompet mau dong isinya apaan dompetnya dompetnya aja branded ya hehehe enggak ini loh nggak di endorse ntar gimana iya itu khusus koin koin ini foto kopi paspo oh harus ya enggak dikasih enggak dikasih yang asli jadi disuruh goyang oh gitu suka ada pemeriksaan enggak sih disini kalau lo jalan gitu enggak ada sih enggak pernah sih enggak pernah ya enggak aja karena kita enggak dikasih yang asli ya alright koin Singapura kalau dompet ya baiklah tulisnya sama kartu-kartu lah oke kita banyak karena kalau banyak karena kilaf kilaf ya jadi mengandalkan kartu aja sama aja dong apalagi sih tasnya headset buat kalau tempat-tempat misi alright headset ini kalau jalan-jalan adalah power bank tada dari Blackpink oh dari apa? Blackpink itu ediksi stikernya doang apa-apa? stiker gila ini edisi khusus kepengennya sih jadi yaudahlah gak salah sendiri karena kamu korean banget ya ouch apalagi sih isinya kabelnya apa sih charger iya charger dan phone-nya alright laget stack belum pasang apa itu? laget stack singa gitu ya? singa gitu ya? pink panther oh pink panther ada lagi satu black panthernya tapi di tasnya lagi satu jadi black and pink black pink black panther sama pink panther oh digabungin ntar gak gabungin alright pink panthernya belum launching apa lagi? terus yang di depan kayaknya gak ada yang di depan yang di depan yang di depan oh kamu orang yang hygienis ya udah that's it? abis abis sebenarnya gak ada prepare banyak karena gak ada cara mau hinep sih tadi lebih banyak lagi teman gak hinep oke oke sebagai crew kapal kasih dong sedikit kayak suka dukanya senengnya apa gak enaknya apa gitu jadi senengnya dulu deh? senengnya bisa jalan-jalan bisa bekerja kan bisa bekerja kan bisa bekerja kan enaknya itu kalau kerja di luar negeri yang stay yang di darat sama yang di kapal itu karena kalau di kapal kan kita makan beritaku makan sudah masuk ya? oh makan sudah gak perlu dikirim tapi tidur juga sudah di situ jadi kita gak mikirin biaya makan jadi kayak gaji gaji full ya kalau kita ada sejarah negeri di darat kan kita mikirin tempat tinggal biaya transportasi biaya makan kan itu aja sih bedanya kalau di kapal bener-bener gaji ya utuh lo bisa safe gitu ya makan-makan ya paling kalau pakaiannya kalau kita keluar jalan-jalan ya udah pakaian oke itu seneng sepengirnya di situ daripada di darat alright kalau gak enaknya nih enaknya tuh lama kan kontrak sekarang 9 bulan dulu 10 bulan eh 8 bulan kontrak berapa? 8 bulan 8 bulan 10 bulan gak pulang sekarang 8 bulan udah berkurang ya itu sih jauh dan kan kerjanya kan kayak di kapal juga ya gak ada liburnya ya gak ada libur kan ini aku lagi bandingin kalau terjadi luar negeri di darat sama yang di kapal di kapal kan gak ada liburnya kerja terus gak paling cuma libur-libur berapa jam uang sekarang tetap harus kerja dan sehari kan kalau di darat kan paling gak ikan pasti libur di hotel apa so di 8 bulan itu kamu kerja terus 10 alright kayak rutinitasnya gitu-gitu aja tapi ya tapi ya biar gak secara safe kalau ada berikutnya oke nah makasih ya Dintaya udah bersedia dibongkar barang-barangnya kamu beresin sendiri hehehe selamat kembali bersenang-senang disini di Singapura makasih dadah bye bye hai bye kami mış y y y y y Terima kasih.